Pegi ganti nama menjadi Robi selama delapan tahun buron. Dua hari setelah ditangkap, akhirnya foto Pegi Setiawan alias perong terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon beredar. Meskipun polisi belum memunculkan pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang buron sejak delapan tahun lalu, namun fotonya terlebih dulu bocor ke publik. Foto Pegi, pelaku pembunuhan Vina Cirebon ini tersebar melalui salah satu akun Instagram yang dibagikan pada Kamis, tanggal 23 April tahun 2024. Sementara itu, Pegi ditangkap di Bandung pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, malam. Pegi DPO pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki masih diperiksa intensif. Sejak ditangkap di Bandung pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, malam, Eki yang diduga pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki belum dimunculkan ke publik. Banyak yang meragukan Eki yang ditangkap itu adalah benar DPO. Baru-baru ini beredar foto Pegi Setiawan tampak memasang wajah lesu dan pasrah setelah diringkus polisi. Penampakan wajah terbaru Pegi Setiawan DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon itu dibagikan oleh akun Instagram Edburhan.420 garis bawah pada Kamis, tanggal 23 April tahun 2024. Tangan Pegi tampak dipasangkan kabel TIS. Ia mengenakan kaos pendek hitam tengah duduk di lantai dengan tatapan kosong tampak pasrah. Dalam akun tersebut, menerangkan jika Pegi telah mengungkapkan semuanya atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Lebih lanjut, akun tersebut juga menegaskan akan membantu membongkar tabir kasus tersebut. Pelaku sudah menceritakan semuanya tidak dalam waktu lama dua lagi akan dijemput dan ada kejanggalan satu orang lagi, nantikan. Saka Gatal sudah tidak bisa tidur tenang ha-ha kesalahan terbesar, ungkap akun tersebut. Untuk keluarga Vina dan Eki, saya dan tim berusaha membongkar semua masalah ini. Insya Allah dalam waktu dekat akan terbuka semua, terangnya. Polisi mengungkap jejak pelarian Pegi selama delapan tahun menjadi buronan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Paul Dajabar Kombes Paul Jules Abraham Abbas mengakui bahwa polisi sempat kesulitan melacak keberadaan perong lantaran tersangka selalu berpindah tempat. Berpindah tempat, diantaranya Cirebon dan Bandung, kata Jules dalam pesan singkatnya, Kamis, tanggal 23 Mei tahun 2024. Tak hanya itu, kata Jules, tersangka yang sempat buron ini juga mengganti namanya menjadi Robi. Dia berganti nama, panggilan di tempat kerja, kuli bangunan, mengaku bernama Robi, ucapnya. Meski begitu, polisi berhasil melacak keberadaannya dan menangkap buron yang diduga sebagai otak pembunuhan tersebut. Perong ditangkap saat hendak pulang bekerja sebagai buru bangunan di Jalan Kopo, Kota Bandung, Jawa Barat, sekitar pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Fina Dewi, 16, dan Muhammad Rizki atau Eki, 16, di Cirebon telah memasuki babak baru. Persitiwa pembunuhan dan roda paksa itu terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Fina dan kekasihnya dibunuh secara sadis oleh sejumlah geng motor. Setelah membunuh korban, geng motor ini juga merekayasa kematian korban seolah korban dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Dari total 11 pelaku, 8 pelaku sudah diadili, sementara 3 lainnya buron. Terbaru, 1 buronan yakni pergi ditangkap, artinya ada 2 lagi yang masih DPO. Ada 2 buron yakni bernama Dani dan Andi yang masih berkeliaran bebas dalam kasus ini. Keseharian Pegi Buronan Pembunuh Fina Cirebon diungkap pemilik kontrakan. Keseharian Pegi Setiawan alias Perong, 30, Buronan Pembunuhan Fina Cirebon diungkap pemilik kontrakan di Bandung, Jawa Barat. Selama ini dicari polisi di Cirebon, ternyata Pegi tinggal mengontrak di Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu, terduga pembunuh Fina Cirebon ini mengganti namanya selama berada di wilayah perantauannya tersebut. Keseharian Pegi selama berada di kontrakannya di Bandung tersebut diungkap oleh Isa Iskandar, 45, pemilik kontrakan. Bahkan Isa Iskandar mengaku lihat sosok Pegi tidak seperti orang yang tengah bermasalah. Dia tidak menyangka jika Pegi bakal berurusan dengan polisi terkait kasus yang sedang viral, pembunuhan Fina Cirebon. Sebelum ditangkap polisi, Pegi Setiawan alias Perong, 30, tinggal di sebuah kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pegi adalah satu dari tiga buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, pembunuhan Fina Cirebon. Isa Iskandar, 45, pemilik kontrakan mengatakan Pegi baru menempati kontrakannya sekitar lima hari sebelum ditangkap polisi. Memang sebelumnya sudah pernah ke sini karena bapaknya Pak Saprudi atau Pak Rudi sudah lama tinggal di sini, sekitar tahun 2012, kata Isa, saat ditemui di depan kediamannya, Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Menurut Isa, Pegi bekerja jadi tukang bangunan yang berangkat pagi pulang sore. Dulu sempat ke sini setelah dua tahun baru ngontrak di sini karena ada kerjaan. Setahu saya dia di Bandung karena ada kerjaan, dulu ikut bapaknya jadi kuli bangunan, kata Isa. Lalu kata Isa, Pegi kembali ke Cirebon, ke kampungnya karena di Bandung tak ada kerjaan sebab bapaknya jadi bekerja di restoran. Baru kembali lagi ke sini, sekitar lima hari sebelum penangkapan. Kami di sini tak menyangka sama sekali. Pegi yang dikenal dengan nama Robi ini terlibat kasus pembunuhan Fina Cirebon, tuturnya. Sebab kata Isa, ia berkegiatan seperti biasa, bahkan lebaran kemarin juga ke kampungnya di Cirebon. Jadi kami di sini tak menyangka sama sekali, dan sangat kaget. Secara kasat mata kalau melihat kesehariannya Pegi, tak mungkin dia melakukan itu, soalnya terlihat baik suka ke masjid juga, ucapnya. Selain itu, kata Isa, Pegi terlihat biasa saja tak seperti orang yang punya masalah, berkegiatan biasa, pagi kerja pulang sore. Paling keluar cari makanan, jadi kami di sini tak menyangka sama sekali. Yang saya tahu pergi ke Bandung karena ada kerjaan di bangunan, kata Isa. Jadi kata Isa, Pegi tak pernah terlihat kumpul-kumpul sama teman-temannya atau nongkrong seperti itu. Jajauhan katinggalna tina geng motor mah. Secara kasat mata terlihat orang yang tak punya masalah dan terlihat anak baik suka ke masjid, ujar Isa. Saat ditangkap juga, kata Isa, kan sedang bekerja di tempat kerjanya, berkegiatan seperti biasanya. Kalau gak salah sedang mengecat rumah, jadi ditangkapnya bukan di sini, katanya. Pegi Setiawan alias Perong, salah satu DPO kasus Vina, berhasil diamankan polisi. Namun tetangganya tidak yakin bila Pegi Setiawan adalah pembunuh Vina dan Eki. Pegi ditangkap polisi di Bandung pada selasa 21 Mei malam. Dikutip dari tribunews.com, satu dari tiga burunan polisi, pelaku pembunuhan Vina, yakni Pegi alias Perong, berhasil ditangkap. Pegi ditangkap saat menjadi kuli bangunan dan polisi langsung menggeledah kediaman Pegi bersama neneknya di Blok Simaja di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 23 Mei. Di sana polisi memeriksa tiga anggota keluarga Pegi dan mengamankan sejumlah barang bukti. Meskipun begitu, sejumlah tetangga Pegi di Cirebon merasa sangat tidak mungkin Pegi adalah pelaku pembunuhan Vina. Sebab saat pembunuhan terjadi pada tahun 2016 lalu, Pegi Setiawan diketahui merantau dan berada di Bandung. Salah satu tetangga Pegi bernama Mela mengatakan Pegi dikenal sebagai sosok pekerja keras dan tulang punggung keluarga. Karena Pegi sering bekerja merantau ke luar Cirebon sebagai kuli bangunan. Bahkan menurut Mela saat kejadian kasus Vina, Pegi sedang merantau. Polisi menegaskan Pegi Setiawan yang ditangkap di Bandung, Jawa Barat bukan korban salah tangkap. Pegi diduga menjadi otak pembunuhan terhadap Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Pegi disebut mengubah identitasnya selama bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Dikutip dari tribunews.com selama ini, Pegi bekerja sebagai buruh bangunan untuk menghidupi ibu dan tiga adiknya di Cirebon. Diketahui Pegi tercatat sebagai warga desa kepompongan kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. Kepala desa kepompongan Wawan Setiawan juga mengatakan Pegi kurang dikenal masyarakat. Terlepas itu, sangka des juga menyebut nama Pegi ternyata juga tak cuma satu, melainkan ada lima. Penangkapan Pegi tetap saja sangat mengejutkan warga di desanya. Terlebih, keluarga Pegi adalah keluarga tak mampu dan kerap menerima bantuan dari pemerintah desa. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua RT, Aris Lesmana. Dia mengatakan selama ini Pegi jarang bergaul dan lebih sering bermain di luar desa. Pengakuan Linda, sahabat Vina Cirebon viral setelah Pegi Setiawan ditangkap pada Selasa 21 Mei malam. Pegi ditangkap saat menjadi kuli bangunan di Bandung. Rumah nenek Pegi di Cirebon pun sudah digeledah pihak kepolisian selama tiga jam. Dikutip dari Tribunews.com viral pengakuan Linda, sahabat Vina yang sempat kerasukan. Keberadaan Linda ini juga sempat disinggung oleh Marliana, kakak kandung Vina. Menurut Marliana, dirinya sudah mencari di mana keberadaan Linda. Sebab sejak pernah keserupan Vina, Linda tak pernah muncul lagi. Padahal Linda diduga jadi saksi kunci dalam kasus tersebut. Apalagi berkat Linda, kasus pembunuhan ini akhirnya terungkap. Linda juga diduga tahu soal sosok Egi mengingat Linda adalah sahabat Vina. Namun kakak Vina Marliana sangat kecewa dengan Linda. Rupanya Linda itu bukan nama asli di mana diduga nama aslinya adalah Dinda. Pada pengakuannya itu, Linda mengaku hubungan dengan Vina hanya sebatas teman biasa. Linda pun juga membenarkan kalau dirinya memang sengaja mengasingkan diri sejak kejadian itu. Bahkan saat ini Linda pun tidak mau membocorkan di mana keberadaannya. Rupanya Dinda dipaksa tutup mulut dan sudah melakukan perjanjian.